Intro 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 Terima kasih. Terkenalkan, nama saya Rahil Salatsa dari Prodi Perpajakan Angkatan 2015. Oke, perkenalkan nama aku Alphardes dan Rahman, biasa dipanggil Laleh dari administrasi bisnis Angkatan 2016. Halo, nama saya Erma Karina dari Pabit 2016. Organis itu penting banget. Cuman buat kuliah bulan-bulan itu kalian, kuliah nggak ada dunia, jadi ketika untuk organisasi kalian pasti. Kita bisa tahu apa yang ingin kita cari dan juga apa yang ingin kita kembangkan di sana. Jadi, kita bisa istilahnya di-upgrade jadi lebih baik. Jadi, jangan cuma kuliah doang, jangan cuma kuliah doang. Jadi, jangan IPK doang tinggi, tapi nggak ikut apa-apa perjumah. Kalian nanti setahun lulus, nggak punya pengalaman yang didapat selama organisasi. Karena aku ikut organisasi, karena aku ingin mencoba keluar dari zona nyaman. Kalau alasan sejijir-jijirnya dulu, waktu itu diajapin sama temen gitu kan. Emang nggak mau gabut aja sih. Karena dari SMA, SMP juga dulu sering ikut OSIS dan perangka. Ya, kenapa harus aku tinggalin di kehidupan organisasinya. Jadi, aku ingin lanjutkan di ketika kuliah. Emang ini cerita sedikit, kalau aku ikut organisasi itu sudah ada SMP. Kenapa ikut? Karena dulu mikirnya ikut organisasi itu keren. Dari Maka, saya sudah ikut 4team aja, ikut HMI, ikut RSK, ikut 4team, ikut Dianz, dan ikut Kumanistik, DPM, MCW, atau Malang Corruption Works, dan juga sekarang diamanetin di Benvia. Tapi fokusnya sama kegiatan-kegiatan dan kemanitiaan yang sosial masyarakat. Kayak gitu, bagi-bagi makanan untuk kegiatan lain juga. Fokusnya ke Humanistik sih. Beb, Beb dulu-dulu lah ngarifin juga. Terus Imabis, AMC juga. Koba MUN Club, HimB, PT, Brodijaya. Imabi, ikut organisasi so-bisnis di Indonesia. Terus, SM ini sama ada fakta SMA itu organisasi untuk lingkup tari. Kalau misalkan organisasi apa aja, karena aku emang komitmennya himapajak ya. Tiga tahun ini, jadi semuanya himapajak. Tapi kalau misalkan untuk kepanitiaan, karena aku suka gitu berhubungan dengan teman-teman mabah. Karena aku tuh sukanya mau disiplin-disiplin gitu deh. Aku orang lain dari dulu malas ke organisasi, jadi cuma kalau misalkan satu-satunya. Jadi dari dulu, dari tiaman maaf ya, cuma ikut maaf ya saja dari dulu. Tapi apa ya, kayak dimaksimalkan di satu organisasi. Soalnya kadang kalau banyak organisasi atau politik, pasti banyak lagi waktunya agak susah. Jadi kalau aku sih dari dulu fokus satu organisasi ini cukup, tapi dimaksimalkan di satu organisasi. Selanjutnya, tahun 2018 aku ikut Himanika sebagai Ketua Divisi dan ikut kepanitiaan PKK Mabah VIA 2018 sebagai garda mahasiswa dan sekarang menjabati Himanika 2019. Buat kalian, mahasiswa baru VIA 2019, kamu anak publik, kamu anak bisnis, kamu anak pariwisata, itu pudu banget, wajib banget untuk berkontribusi gitu. Harus mencoba untuk masuk di organisasi, karena di organisasi nanti kalian dapat pengalaman, dapat prestasi, dapat teman, dapat keluarga baru, dan... Karena apa yang ingin kalian cita-citakan, butuh proses, dan yang kalian mimpikan juga butuh proses, jadi mari berproses di organisasi dimanapun itu. Bagian atau senyuman kita nanti adalah ketika mengingat bagaimana sesatnya nanti kita berproses. Di Indonesia, ada jutaan anak masuk SD. Tapi, hingga hari ini, hanya ratus ribu yang bisa menantangkan untuk kuliah. Itu artinya, kita orang-orang atau pemberday-pemberday yang punya kemampuan lebih, yang punya kesempatan lebih, yang punya ide atau gagasan lebih. Ingat, bahwasannya, kita tidak berdiri untuk hari ini saja. Pikirkan, 10 tahun ke depan, kita mau seperti apa? Mau diri apa? Apa kontribusi kita untuk Indonesia? 10 tahun ke depan, kita siapkan. Itu yang harus kita tanahkan dan kita persiapkan dari sekarang. Bosannya, Indonesia tidak butuh pemuda yang hanya selesai juru di bangku kuliah dan bahkan sibuk dengan dirinya sendiri. Indonesia butuh pemuda yang mampu menghadirkan solusi-solusi, bahkan perubahan-perubahan baru untuk negara-negara kita tercinta. Dan itu, kita bisa hadirkan dan bisa kita tawarkan ketika kita bisa masuk di organisasi, kita mampu mengambil organisasi dan kita bisa bertarik dan mampu membuat perubahan di organisasi yang kita terlebih. Dan itu, mari kita organisasi karena organisasi adalah kelebatan untuk masa depan kita yang lebih terperluan. Nah, tadi kan kalian sudah dengar nih, pentingnya berorganisasi. Daripada kalian gabut di kosan, di ada kegiatan, hendik kalian join organisasi. Terima kasih telah menonton!